Cuma nggak kelihatan kalau kita orang figuran, karena sama-sama ganteng tau. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Putut Ea, Kepala Seku Mojo. Dan di siang yang asik ini, kami satu tim berkunjung ke salah satu rumah makan sate yang ternyata, ternyata nih, dimiliki oleh seorang aktor sepuh, Mbah Jimin. Mbah Jimin, Mbah Giman. Mbah Jimin? Mbah Jimin itu yang kekagangan, Mbah Giman. Oh, Mbah Jimin, warungnya Mbah Jimin. Mana? Mbah Giman. Berarti Mbah Jimin dan Mbah Giman itu dua? Satu rumah. Satu rumah. Oh, Mbah Jimin nama Samaran, yang kagungan namanya Pak Ongko. Oh, yang kagungan. Iya. Nah, kalau Mbah Giman, Mbah Giman, menawi benah-benah ini Mbah Giman. Benah-benah lingkungan ini Mbah Giman. Benah-benah. Menata dalam ini Mbah Giman. Mbah Giman. Iya. Menawi Aswan Jenengan? Pak Sugiman. Pak? Pak Sugiman. Pak Sugiman. Berarti Mbah Giman itu. Mbah Giman itu. Yang jadi aktor ya? Yang jadi aktor. Mbah Giman ini. Warungnya Mbah Jimin. Aktornya Mbah Giman. Keren? Keren. Mbah Giman ini aktor sepuh yang kalau teman-teman mungkin kebanyakan mungkin belum lahir. Banyak jadi figuran ya, Mbah. Figuran. Figuran tapi figuran yang penting. Figuran termasuk figuran, ya apa namanya, pengganti, stamen, dari Kiai, dari Pendito, dari Resi, dari Pegawan. Stamen ini setiap orang besar, tapi wajah memungkinkan enggak. Waduh, dulu sering jadi stamennya siapa, Mbah? Itu Pegawan Sidik Mula, penasihat Angkling Dharma. Angkling Kusuma dan Rwinda, rebutan tahta Malopati. Saya jadi stamennya, dari Resi, Pegawan Sidik Mula. Di Sultan Agung, jadi di Dalam Taram, Sultan Agung. Keren tak? Keren. Keren tak? Niroregil, jadi orang desa, orang Jogja. Estimewa Jogjakarta. Ya, Estimewa Jogjakarta, ya Blankon, ya Surjan, ya teringkah laku, sikapnya, tata keramanya, unggah-ungguhnya, sepan santonya, nah ini. Mbah Nyon Sewu, kok yang kelihatan keris itu di depan? Enggak, kenapa? Ini karena orang film sama orang biasa beda. Beda kalau orang film? Untuk pemanis wajah. Oh, kalau di sini soalnya enggak kelihatan, ya? Enggak kelihatan. Itu mantena. Mantena, ini kalau orang guru film, orang kolosal, di depan. Di depan. Kan nantang. Nantang, ya? Dan mencabutnya lebih enak. Wajahnya, wajahnya dapet. Kalau di belakang, wajahnya enggak ketemu. Gitu. Mbah Nyon Sewu, mulai main film tahun berapa? Sembilan puluhan. Jadi, pertamanya, anak saya jadi pikiran. Di Jakarta? Di Jakarta. Tetangga saya jadi agensi pikiran. Lantas, anak saya kerja. Terus, gantinya aja bapaknya. Kan bapaknya bisa. Teruskan ke bapaknya. Wah, enggak di casting. Enggak di casting? Nah, iya. Bahagusan bapaknya gantinya. Gantengan bapaknya. Wah, bapaknya memang ganteng. Kayak Barry Prima loh, Mbak Jenengan. Emang kita rombongannya itu. Oh, gitu. Barry Prima, Rubi Sugara, Armin Bangung, Anto Wijaya, Lili Suganda, Monika Umarti, Mbak Murti Saridewi. Semua bintang-bintang. Cuma enggak kelihatan kalau kita orang figuran. Karena sama-sama ganteng tau. Keliatannya cuman yang satu aktor utama, yang satu figuran. Kalau lagi ngeteh bareng, enggak ketawa. Sama-sama ganteng. Sama-sama ganteng. Itu film apa pertama kali? Karma Pala. Karma Pala. Bapak Karma Pala. Nggak, doso muka sama anuman obong. Anuman dutong. Yang jadi anuman cokui endir anu. Kan dia masih inget tau. Jadi anta dosen apa nih? Saya jadi kera ketek anak buai anuman yang begini, begini, begini. Itu susah loh Mbak. Iya, itu kan ada 30 orang figuran kera. Pakainnya pakai karung, jeninya pakai ini. Iya. Itu latihan dulu enggak jadi kera itu? Itu harus latihan dulu sampai 3 kali, 7 kali. Latihan, 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 gila dirisik, tik. Jadi sutradara kamera nggak mau langsung jadi. Kan belum tentu benar itu. Nggak belum tentu maunya kameramen sama sutradara. Masih kelera-kleru. Ulang lagi, ulang lagi. Jadi latihan, 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 gila dirisik, baru bisa diambil. Satu, satu sini. Makanya capek. Sampai jam 4 pagi. gulung-gulung jadi kera. Gulung-gulung jadi kera. Lompat-lompat. Itu dengan rasa senang hati, karena kita di, apa, di-soting, digambar di layar TV, di Indosiar. Kan genta buana. Oh, ya, ya. Kita kan, produsernya Pak Budi. Sekretarnya, itu, Bang Risa. Bang Risa. Jadi semuanya kenal. pertama kali menonton wajah sendiri itu, di TV, gimana perasanya, Mbak? Bangga, dicampur seneng, dicampur senyum, karena ditonton sedulur banyak. Tidak tahu itu siapa. Itu orang mana. Di Jogja aja, belum tentu itu orang tahu. Cuek bebek, kadang enggak ngerti, di jalanan saya nyapu di jalanan pun, orang enggak tahu, kalau saya aktor film. Saya diem aja. Itu mobil, malah yang mobil-mobil, tetet. Berarti kadat, dia ngerti. Saya mesem. Uniknya, mental kita udah kebal. Di depan kamera, atau di layar TV, udah biasa. Jadi kita, hati kita, pikiran kita, udah digembleng, sama strata. Kalau enggak kebenarnya, marah-marah. Strata itu galak ya, Mbak? Ya, galak untuk benar. kurunya juga ngasih tahu. enaknya jadi orang Jogja, itu mudah diatur. Oh gitu. Mudah ditata, dan pendengarnya tajam. Jadi enggak geleweran, atau enggak, ono ini, ono ini. itu orang Jogja. Bentar, saya potong, Mbak. Anda kan, orang Jogja memang, tapi bekerja di Jakarta. Jakarta. Dan tidak langsung, jadi aktor kan. Enggak, jadi aktor, udah jadi orang tua. Mbak. Iya, awalnya gimana, bisa kerja di Jakarta? Awalnya di Jakarta, ikut Paman. Saya tujuannya ke Lampung. Karena ke Lampung itu, Mbak saya di Lampung. Mau di Lampung, mau cari apa? Di sana, susah cari makan. Udah di sini ada, di Jakarta. Akhirnya kerja di restoran paradis. Yang ngomong kayak gitu siapa? Paman saya. Berarti transit dulu di Jakarta, di Paman. Berhenti. Pak Man kerja di restoran paradis, tempat Cina. Tadi tukang cuci piring, ngelayani. Nah terus, pikir-pikir kita, kok lama-lama kok enggak ada perubahan. Terus ngelamar, ada yang diberhentikan di pegai pasar. Terus jadi pegai pasar. Terus angkatan masal, pegawai negeri. Ikut katut. Karena kita punya ijasa SMP. Ia, iya, iya, iya. Tahun 6, 6, 6, 6, 6. Abis ke setapu PKI. Oh. 6, 8. 6, 8. Kita lulus SMP. Iya. Penghijrah ke Jakarta, 6, 9. 6, 9 diangkat jadi pegai negeri. Pegai negeri. Angkatan masal, zaman Bang Ali Satikin. Wah, gubernurnya Alisatikin. Bang Ali Satikin, Cokoror Pranolo, Suriyati Sudirto, Suprapto, Sutiyoso. Lima gubernur. Lima gubernur. Bang Ali dua periode, Bang Yus dua periode. Badan masih begini. Wah. Keren. Keren, tak? Keren. Enggak mungkin orang tahu, kalau saya orang pegawai negeri. Tulu, pegawai negeri gajinya murah. Gaji 10 ribu. Dulu. Tapi beras 40 kilo. 10 ribu itu dapat 40 kilo. Anak dua. Terus akhirnya. Di samping itu karena. Nyambi. Nyambi dagang di Pasar Induk, istri saya. Yang beri kekuatan karena, istri saya dagang sayur-mayur di Pasar Induk. Kita pegawai Pasar Induk. Jadi sejalan. Sejalan. Saya tolak pinggang begini. Orang kodoh mikir aja. Siapa itu? Ada orang ganteng. Banyak orang kepencut. Pacarnya banyak, Mbak? Pacarnya banyak. Enggak kenalan. Kenalan boleh. Boleh. Pacaran enggak ya? Enggak pacaran enggak boleh. Enggak boleh. Ntar istri marah-marah. Takut sama istri ya, Mbak? Takut istri. Karena kita orang Kristiani, Katolik. Jadi makanya kita takut patuh. Patuh, Waduh. Patuh pada istri. Makanya saya enggak rumah tangga lagi. Karena istri udah wangsit. Memberi wasiat. Memberi wasiat. Jangan rumah tangga lagi. Kenapa, Mbak? Enggak sengsara. Makanya segar bugar terus. Segar bugar. Pede. Pede. Dinikmati hidup. Iya. Pensiun tahun? 98. 98. Menikmati berapa tahun ini? Iya. Keren, Pak? Keren. Pensiun tahun 98 itu masih muda ya, Mbak? Masih muda. Masih ganteng-ganteng. 4-6 masih ganteng. Oh, keren. Sekarang udah banyak. Dan itu kira-kira ya selesai lah. 4-4. Pensiun nomor 4-6. Pensiun dini berarti, Mbak? Pensiun dini. Karena penawaran. Kenapa waktu itu? Reformasi. Reformasi. Kena korban reformasi. Iya. Kadang korban reformasi. Nah, begitu di Pensiun tinggal di Jakarta. Di Jakarta masih dagang pasar hidup. Karena kebutuhan hidup. Betul. Masih susah di pasar. Keramacati. Nah, untuk hidup. Itu tambah-tambah. Baru kemudian? Istri almarhum baru pulang ke Cawa. Iya. Tapi ketika di Jakarta itulah pertama kali main film ya? Iya. Dulunya gak kenal film. Iya, iya. Begitu melihat atau mengalami main film pertama kali ini. Kaget gak, Mbak? Karena terbiasa kita suka nonton orang syuting di Cibubur. Jadi kayaknya enak banget gitu. Tertarik gitu. Karena tetangga saya itu agensi film. Suka nyari orang-orang figuran. Iya, iya. Terus latihannya di rumah saya. Oh, latihannya di tempatnya? Kalau acting, kalau dia dialog di rumah saya. Ternyata saya, karena kekurangan orang, orang-orang ikut sekalian. Itu. Kan gak sengaja itu. latihan acting, latihan dialog di rumah saya. Dan sekarang anaknya udah kerja, udah gak bahu. Ada kan bapaknya yang maju. Jadi figuran apa yang paling menantang, Mbak? Itu saya jadi orang Jawa zaman primitif. Film apa itu? Angling Darmo. Angling Darmo. Nah, itu ya. Ya, nanti biarnya. Angling Darmo. Apa kesulitannya? Cara-caranya kita harus manusia liar itu kan brutal. Nakal. Jadi begal. Jadi ganggu orang. Nah, itu kan actionnya harus keras. Tapi terus dikalahnya sama Angling Darmo. Mbak, belajar actingnya itu sendiri di tempat itu? Atau ada kursusnya waktu itu? Di syutingan itu ada Astradata. Itu sebelumnya syuting, dia ngasih tahu. Pak D nanti gini-gini. Pak D nanti gini-gini. Pak D jangan gitu. Nanti ikutin aja penunjak gitu. Jadi Astradata itu Pak Muso orang Ponosari. Banyak orang Jogjanya ya? Orang Jogja. Sutradaranya ada si Manopo, ada si Budi, ada si... Ada empat orang, lima orang. Kalau silatnya? Silatnya itu semuanya pura-pura. Tapi ada? Ada yang ngajarin? Ada. Penata laganya, penata silatnya ada. Tapi Anda punya dasar-dasar bela diri atau enggak? Enggak. Biasanya secara pelan-pelan dulu. Jadi ditusuk, tangde. Tulang lagi, tusuk, pukul, tangde. Itu jangan diulang-ulang. Upama kita 1, 2, 3, 4 itu gerakannya jangan terubah-rubah. Harus sama. Karena di kamera nanti rubah-rubah-rubah. Jangan diulang-ulang. Jadi, mengasih tahu nasihat sesama pegulan, kadang-kadang kena pedang ini matanya. Akhirnya sudah diribut. Saya misahin. Karena dia enggak ikut aturan. Gitu. Ngawur. Ngawur. Tek-tek-tek. Tapi kena mata. Ya marah. Tadi kurang waspada. Suka dukanya jadi figuran apa, Mbak? Ya itu. Kalau sukanya itu pasti nerima honor. Dan nerima honor cuma 25 rupiah dulu. 25 rupiah. Rupiah. Waktu itu lho. Waktu itu figuran. Sekarang kan lain. Terus makannya pakai itu bandeng. Kalau enggak pakai tempe. Makan sekali. Terus ganti kostum. Yang ganti pakaiannya bencong-bencong. Banci-banci. Empat orang. Yang ada dua orang. Jadi tiga. Jadi tujuh. Kalau enggak ada ini figuran-figuran itu. Banci-banci. Pimpinan yang ada. Banci. Pimpinan kostumnya. Banci Dahlian. Seneng-senengnya itu banyak temen. Terus kita jadi mental kita pede. Dan mental kita jadi. Orang yang biasa di kamera. Arti dan pemikirannya ini. Udah luluh. Maksudnya udah pede banget. Kalau orang biasa begini udah. Biasa udah. Enggak. Enggak minder. Cuma kalau dialog enggak apa itu. Biasanya didubbing. Dibacain. Nah gitu. Dibacain. Kenapa berarti. Kita di Wali Songo. Solat ini kan enggak bisa. Karena Kristian. Baru lo kisah banget bangat lo. Oh. Gini kaset. Kok pas Wali Songo pernah. Itu jadi apa ya mbak? Jadi tukang adhan. Kita masuk agama Islam kan. Cara sholat kan harus dilajar. Den patah. Den demak. Oh. Berarti jadi rakyat yang masuk Islam. Jadi rakyat masuk Islam. Kebetulan anda Kristiani. Kristiani. Bagaimana caranya sholat. Bagaimana caranya sholat. Tidak tahu. Sekarang mbak Kiman di belakang aja. Wah itu. Itu pengalaman menarik. Menarik. Apalagi. Ngubur mayat. Di Wali Songo itu. Apa? Ngubur mayat. Ngubur mayat. Iya. Kan suratan takdir kelas ilahi itu kan. Pake ngubur mayat. Itu dibawahnya ada ular kobra. Nah enggak begini. Amirnya di bawah. Tapi itu ada beneran ular kobra. Beneran. Tapi ada bawangnya kan. Gitu bang. Bagaimana itu. Mayatnya bukan digini. Dirangkul. Nah kalau di bawahnya ada ular. Takut aja. Itu ada senisinya. Cuma takut. Tapi biasanya ular kobra. Yang buat shoting. Habis buat shoting mati. Kenapa? Ini lehernya ini ketarik. Wah. Ular itu ada lehernya. Ular itu leher semua. Nah leher semua ini ketarik. Ini nanti mati. Oh iya gitu ya. Karena dia dipaksa gini terus. Dipaksa bekos itu kan hilang dayanya. Betul. Kekuatannya. Karena dia ular yang sebetulnya ketika bahaya aja. Iya. Itu mengeluarkan tenaga. Itu pasnya keluar. Kekuatannya. Iya ya ya. Itu pak. Wah ini menarik pengetahuan. Keren. Kalau di Mak Lampir pak. Di Mak Lampir saya. Apa yang pengalaman yang menarik? Saya jadi nikahnya Mak Lampir Ramadiwa Petir. Wakwali nikahnya? Iya. Misalnya Nabogong. Nabogong. Begitu sutradara kameranya rolling action. Padi siap. Langsung. Oke gitu. Jadi itu aja? Iya. Loh sepanjang serial itu? Ganti-ganti. Ganti-ganti orang. Di kamera itu kan gak harus idea terus kan. Kadang-kadang gunta-ganti wajah untuk supaya bagus gitu. Terus biasanya gak jadi apalagi. Apalagi jadi apalagi gitu. Jadi orang desa. Jadi kita jadi petani. Yang paling senang jadi apa? Saya waktu paling senang kemarin terakhir tuh film Santet. Bintang utamanya Lili Suganda. Shoting di Jonggol. Kita jadi petani. Kita matul di sawah sama Pak Yanto. Di liliran. Begitu berjalan. Rolling action. Kita matul. Pak Nek jangan lihat-lihat kamera ya. Pura-pura gak ada kamera. Yee. Gitu lah. Pak Capil tak buang. Pak Sul tak buang. Lili Suganda tentu. Tentu. Tolong. 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 Duh. 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 Terus Pak Sul tak buang. Gitu. Oke. Oke. Pak D. Oke. Orang itu penonton banyak. Kok. Serius banget. Saya orang Jogja. Biasa matul. Gitu-gitu. 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 Actionnya boleh. Actionnya boleh. Lagi-lagi itu. Jadi. Di belakang kameramen. Itu penonton. Orang desa banyak. Senengnya bukan main. Saya menghibur orang banyak disana. Di jonggol. Begitu-gitu. Saya duduk terus langsung minta putuh. Padahal putuh. Padahal putuh. Di luar setting soalnya juga akrab dengan. Iya akrab. Saya gak sungkan-sungkan menyapa. Iya. Hati saya tetap luluh pada siapa aja. Jadi gak perlu sombong. Gak perlu songong. Gak perlu harga dini. Makanya saya di jalanan. Saya nyapu di jalanan. Saya action. Saya nepsu budi. Nepsu budi ini kepasrahan. Iya. Saya berbuat kebajikan. Berbuat baik untuk lingkungannya. Ini saya nyapu yang bersih. Saya pagi. Pagi di lingkungan ini ya. Iya lingkungan. Supaya ada keindahan warung ini. Ada menarik warung ini. Ternyata. Ini tak tanami bunga matahari semuanya. Kenapa bunga matahari? Nanti ini jadi hidup keadaan bunga matahari. Cahayanya dapat. Mbak Giman. Kan kenal dengan Barry Prima. Ben Bangun. Siapa tokoh-tokoh atau aktor-aktor itu yang paling merasa, Wah ini orangnya asik. Anto Wijaya. Anto Wijaya. Iya. Kenapa? Dia kan peran utama di Angkling Dharma. Dia orangnya gak sungkan-sungkan menyapa orang. Ramah-tamahnya. Baik orangnya. Dan dia selalu rendah hati. Rendah hati. Rendah hati. Wajah-wajahnya. Anto Wijaya. Bih. Katanya dengan itu. Waduh. Bih. Kenan. Berarti saya sebetulnya dulu cocoknya. Wajah-wajahnya itu. Jadi binang film. Sekarang kan lebih gemuk lagi. Anto Wijaya lebih gemuk lagi. Waktu dia jadi tutur di nulan, badannya masih langsing. Bagus. Setelah dari Angkling Dharma, badannya tambah ker. Jalannya begini. Jadi sebetulnya saya dulu jadi aktor ya? Bisa ya? Bisa. Karena kulitnya ini gak hitam-hiter banget. Gak putih-putih banget. Oh gitu. Ya, karena wajah ini kan bisa dipedak. Pedak. Tapi bisa wajah berubah. Pas tutur di nular itu, berarti ngikutin hampir semua serinya? Gak semua. Gak semua. Semuanya ganti-ganti. Jalan ceritanya, terus wajahnya orang, terus kadang-kadang wajahnya orang ya berhalangan. Pemainnya berhalangan. Akhirnya ganti krunya. Kalau siapa saja, tapi bajunya dia. Kalau pemain itu berhalangan atau gak hadir, diganti orang, bajunya dipakai. Jadi peran pengganti namanya. Di selah-selah syuting gitu Mbak. Jangan biasa juga menghibur orang seperti saat ini gitu atau apa gitu. Iya, saya di tempat lokasi juga sampai buka pijit. Oh, gitu? Iya, itu yang bekam itu. Kan krunya itu udah begel-begel-begel. Cuma dibekam kering. Bekam kering. Iya, iya. Bekam kering. Pak D, gak usah syuting. Nanti menci saya, setradaranya aja begitu. Gak usah syuting. Ini anunya makan. Begitu kan. Snack-snack itu kan. Yang anu guna surda-saruh suruh makan. Oh, aduh. Enggak, enggak. Enggak usah jadi bintang film, nanti mijit saya aja. Itu kebiasaan. Nah, itu ilmu mijitnya dapat dari mana? Bahasanya tukang mijit. Oh. Bahasanya. Jadi, Anda ini sebetulnya serba bisa ya? Iya, iya. Jadi pegaya negeri. Iya, iya. Jual, beli sayuran. Beli sayuran. Aktor. Aktor. Tukang mijit. Tukang mijit. Apa lagi? Tukang nyapu. Tukang sapu. Itu karena untuk keringat. Cari keringat. Jadi, ubah. Gerak badannya. Supaya ininya. Di ini, enggak pengeng. Kenapa? Ini itu maksudnya pikiran ya? Iya. Mata kita ya? Sekarang tersirat HP. Lainnya ke sini. Lainnya ke leher. Makanya orang itu main HP, timbulnya emosi. Kenapa? Enggak ngasuh. Enggak istirahat. Enggak istirahat. Terus HP terus. Jadi, timbulnya mudah marah. Mudah tersinjui. Dari apa? Dari HP. Wah. Wah, ini baru nih. Yang suka-suka main HP itu. Mas saskal. Lelah. Enggak bisa tidur. Main game. Timbulnya shooting-shoting itu. Malas. Makan di shootingan, Mbak Mantu kadang-kadang malah enggak boleh shooting. Surumi Jiti Sutradara nih Sambil dia ngeliat Di TV kamera Surumi Jiti dari belakang Enggak salah Keren Enggak jadi menang belum Dari tukang bisik Sampai sekarang Dari kebanyakan Dari tukang bisik Sekarang kalau dipanggil bukan untuk syuting Tukang bisik Nanti gak apa-apa mentahnya udah metal Kebal Nah yang terakhir syuting apa? Itu senetron-senetron itu Suratan takdir kuasa ilahi Kalau film apa? Film terakhir ya ada yang terakhir itu Yaitu film sanded itu Sanded ya? Kan Seliman Harimau Seliman Harimau Ya Seliman Harimau Bintang filmnya itu yang Artis Eklan yang Gudangkan Merah itu Siapa itu? Itu yang jadi Seliman Harimau Keren Terus Pak Sultan Agung Sultan Agung Itu yang jadi Orang sana Saya tadi Abdi Dalam Mekarap Nah terus Pindah dari Jakarta ke Jogja Itu ceritanya gimana? Bagaimana? Istri Almar Oh istri meninggal dunia Terus kita pindah Jogja Gak balik lagi Udah lelah Iya Lelah Lelah semuanya Lelah karena Situasinya Ekonominya Terus anak udah mapan semua Nyari apa lagi Nyari apa Nyari apa Jadi Hidup ini Mungsak Dermongak Gak jauh dari itu Kita sehat Dari kita Kita senang Dari kita Ukuran kita Baju kita Kita umur panjang Dari ukuran Pikiran kita Baju kita Nyatanya di Penges ini Dari Segar bugar Kuat itu Karena Arti Pikiran Seimbang Yonsewu Berarti Yuswoni pun 71 71 Masih Jos Masih menyapu ini Semua Oh Nah gimana Caranya Supaya mengatur Pikiran kita itu Tetap waras Di usia yang Senja Itu Keseimbangan Kita Orang lain Gak tau Itu kan rahasia Kita Gak bisa Orang jalanan Tau Anak pun Gak tau Loh darah pun Gak bisa Ngatur kita Jadi kita Aturannya Dibikin sendiri Kalau makan Menjaga makanan Makanan Biasa Berarti sate Disini masih sempat Belum makan Kadang makan sate Ini kadang gak Artinya Tidak ngiri Oh gak ngiri Udah dipaksin gak Bagus Udah vaksin ya Udah vaksin ya Nama Mbak Saruman Dipaksin Semuanya sehat Nah di warung ini Diajak Bekerja oleh Pak Pak Man Mbak Cimin Mbak Cimin Ini Mami Ibu yang Ibu Mbak Ibu Mbak Mbak Min Itu Itu yang Mbak Min Ini Kulon Derek Nikong Gila Berarti Mbak Minnya Itu ternyata Perempuan Emang Mbak Min Mbak Lenang Mbak Beda Bener tak Terima kasih ya Katanya Begitu dibuka Langsung Ada pejabat-pejabat Kesini Mbak Siapa saja Mbak Pak SPY Pak SPY Terus Pak Bupati Pak Purnono Bersama Ibu Pak SPY bersama Ibu Sama Mas Abad Mas Ibas Iya Terus dari Staf Di BRI Terus teman-teman lama Teman-teman lama Podrol kesini Katanya kemarin Arya Dwi Panggaya Kesini Soting di Pasadil Di daerah Wono Sari Kameranya Orang Sompilan Soting mana Kota gede Katanya Terus langsung Kesini Gak ngasih tau Gak ngasih tau Serumbungan Mbak Menu apa yang Paling Direkomendasikan Kalau kesini Itu Sate Kelata Sate Kelata Ada Sate Bentar Mbak Ini lucu nih Itu di GoFood Jadi teman-teman Saya tau Warung ini Sebenernya dari GoFood Karena anak Keluarga saya Suka sate Jadi sering nyoba-nyoba Rumah saya kan Gak terlalu jauh Dari sini Sekitar 3 kilo Gitu Anak saya Biasa ikut Nyari-nyari Ini nih Coba Pak Terus ada yang lucu Itu Apa ya Mbak Yang Deskripsinya Ini susah Masaknya Yang lain saja Sate Apa ya Yang Lembek-lebek Itu Bukan Kronos Itu Deskripsinya Ada itu Di GoFood Yang ini Susah masaknya Yang lain saja Sate goreng saja Itu apa Yang Saya Jadi Saya Sebelum kesini Sudah nyoba Tiga kali Tapi gak ketembah Kan lewat GoFood Nah hari ini Berkesempatan Langsung Kesini Bersama teman-teman Mau cicip-cicip Makanan Kan kalau disini Makin lengkap Apa yang Disarankan Nanti Dimakan oleh Teman-teman Apa Apa Mas Makanan yang Direkomendasikan Disini apa Sate bakar Saya semalam Nyoba tuh Sate bakar Sama Tengkeleng Tengkeleng itu Kan ada kuahnya Karena Daging ini Daging kambing muda Bukan kambing Bangkoan Siap Jadi empuk Empuk Tidak sabar nih Mbah Kami sudah Keroncongan Sehat selalu Mbah Terima kasih Mbak Tendun Sedayani pun Mbak Tendun Itu Itu kalongnya Nah Itu apa Ini Pancawan Amburnio Oh Ini Mane Emas Ini kan Dililit Emas Oh Ini Perempuan Ini Lagi Ini Ini yang Ngasih Putra Mahkota Mulawarman Kertanegara Kalimantan Kutai Putra Mahkota Mulawarman Kutai Jadi Saya Besan saya Mantu saya Orang Kutai Orang Naya Terus Pak Cincinnya Oh Iya Munggo Apa Pak Ini Di Jawa Tidak ada Ini Nilainya Mahal Jangan Sampai Hilang Jangan Sampai Dijual Jangan Kekasihkan Orang Oh Iya 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 Ngerti Mas Gak Usah Pulang Sini Aja Kepada Nyari Aku Kan Kesian Mas Putra Mahkota Enggak Enggak Mengizrin Pulang Bana Sini Mantunya Sini Kutunya Sini Enggak Usah Pulang Enggak Enak Kalau Cincinnya Apa Cincinnya Untuk Ini Untuk Apa Ya Ini Dari Putra Mahkota Bagus Bagus Keren Keren Gak Manis Maturnan Sangat Bang Gila Maturnan Ini Nyo Pak Bentun Nek Anten Kirang Wah Enggak Banyak Sehat Selalu Mbak Maturnan Teman-teman Itu Obrolan Ringkas kami Dengan Mbak Giman Yang sudah Berusia 71 tahun Jadi figuran Di banyak Film Film dan Sinetron Dan Kalau Mau ketemu Langsung Dengan Mbak Giman Bisa Datang Ke Warung Sate Mbak Gimin Digoogling Saja Langsung Ada Tempatnya Terus Situasinya Asri Masih ada Banyak Kebun Hijau lah Jadi Pas Nyate Gemrobios Sambil Melihat Pemandangan Yang Masih Asik Hijau Maturnan Terima kasih Teman-teman Ketemu lagi Di tamu Saya selanjutnya Terima kasih Terima kasih